Anda masih menyaksikan apa kabar Indonesia malam? Pemirsa memasuki Hamin 4 Lebaran 2024, pemudik motor dari Jabodetabek tujuan Jawa Tengah terus memadati jalur Pantura. Para pemudik motor ini sudah masuk wilayah Brebes, Tegal sejak Sabtu dini hari. Pantauan di sejumlah titik di jalur Pantura, Brebes hingga kota Tegal, Jawa Tengah. Para pemudik sepeda motor ini rata-rata berboncengan. Bahkan ada yang berboncengan membawa anak balita. Dan juga barang bawaan. Karena kelelahan menempuh jarak dengan waktu yang cukup jauh, para pemudik banyak yang berhenti dan mengambil tempat yang sekiranya cocok untuk beristirahat untuk melepas kepenatan. Salah satu tempat para pemudik motor berhenti untuk beristirahat seperti yang terlihat di Jembatan Kaligangsa yang merupakan perbatasan Kabupaten Brebes dengan kota Tegal. Diperkirakan, volume kendaraan pemudik dari Jabodetabek, baik yang menggunakan sepeda motor maupun kendaraan roda empat tujuan Jawa Tengah akan semakin bertambah padat pada hamil dua lebaran. Empat hari jelang lebaran, volume kendaraan pemudik di ruas Pantura, Baipas, Pemuda, Kota Cirebon, Jawa Barat Sabtu pagi terpantau padat. Dari data petugas Dinas Perhubungan Kota Cirebon, sebanyak lebih dari 100 ribu kendaraan, khususnya roda dua telah melintasi Pantura mengarah ke Jawa sejak Jumat pagi kemarin. Kepadatan arus kendaraan ini terjadi di ruas jalur utama Pantura, tepatnya di Baipas, Pemuda, Kota Cirebon, Sabtu pagi. Ribuan kendaraan pemudik bermotor memenuhi jalur transnasional dari Jakarta mengarah ke Jawa. Bahkan, membludaknya arus kendaraan membuat petugas di pos pengamanan menonaktifkan traffic light dan mengatur arus secara manual dengan mendahulukan kendaraan pemudik. Pada hamin empat lebaran ini, arus kendaraan mengalami lonjakan cukup signifikan. Tercatat, lebih dari 100 ribu kendaraan, khususnya roda dua, telah melintasi Pantura, mengarah ke Jawa sejak Jumat pagi kemarin. Meski padat dan membludak, namun arus tetap berjalan meski dengan kecepatan yang rendah, sekitar 20 sampai 40 km per jam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!